selamat menikmati banyak orang salah sikap ada yang anti sama sekali, ada yang mengandalkan materi ini dua-duanya negatif, kata Hamka jadi seperti tadi loh gaya platonik yang anti materi atau gaya Aristoteles yang sangat peduli dengan materi terus digabung memang paradoksi tapi jangan hidup hanya mengandalkan materi memang dia menggoda, tapi jangan diandalkan meskipun tidak diandalkan, juga jangan ditinggalkan kita perlu materi kita perlu harta jadi kata Hamka begini kalau ada orang yang hanya mengandalkan materi untuk bahagia dia ini orang yang tertipu jadi biasanya orang yang mengandalkan materi untuk bahagia adalah orang yang belum kaya orang yang sudah kaya biasanya akan sadar bahwa ternyata kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan Hamka menyatakan begini di bukunya sebagian orang mengatakan bahwa kebahagiaan itu letaknya pada harta akan tetapi yang berpikir begini adalah orang yang putus asa dalam kemiskinannya hendak menjadi kaya tapi selalu gagal kadang dirundung rasa mencapai kesenangan padahal tak diperoleh kesenangan lantaran kehilangan kebahagiaan pendapatnya tak didengar lantaran ia miskin karena itu dibutuskannya lah bahwa bahagia itu ada pada uang bukan lainnya kaedah ini berasal dari hati yang kecewa jadi kalau ada orang bilang ah lah sudah lah apa-apa itu kalau ingin bahagia ya apa-apa ya harta atau ya intinya duit lah gak usah dibahas susah-susah intinya duit bahagia itu orang yang bilang begini biasanya masih belum punya banyak duit jadi maka dia bilang begitu buktinya apa orang yang kaya raya uangnya banyak biasanya justru dia baru sadar ternyata bukan itu intinya hamka membeli ilustrasi begini coba dicek ya kadang-kadang ada orang miskin kemudian dia bercita-cita kaya dalam bayangannya kalau saya kaya bisa melakukan kebaikan ini kebaikan itu ternyata begitu kaya beneran gak jadi kebaikan ini kebaikan itu dia malah jadi sombong jadi pelit itu juga ada kalimat itu bukan dari saya loh ya dari beliau ada negarawan yang ketika jadi anggota parlemen berjanji akan menolak segala kedoliman tapi setelah jadi presiden atau perdana menteri justru dia sendiri yang menolimi rakyatnya jadi banyak orang yang kalau belum sukses bayangannya luar biasa tapi begitu sukses beneran yang ada di bayangan yang baik-baik tadi gak jalan termasuk orang kaya tadi teman-teman mungkin lihat apa kasus apa kasus ini kok saya kaya tak sumbang itu semua uang saya tak kasih karena kamu tidak kaya besok kamu kaya beneran gak jaminan kamu seperti yang kamu bayangkan tadi ini yang disebut kekayaan itu sering menipu jangan tertipu tapi juga jangan ditinggalkan karena kita perlu ada kalimat begini dari Hamka sekian lamanya umat Islam membenci dunia ini mengkritik kita tidak menggunakan kesempatan sebagaimana yang lain lantaran itu mereka jadi lemah akan berkorban tidak ada yang dikorbankan karena harta benda dunia telah dibenci akan berzakat tidak ada yang dizakatkan karena mencari harta dikutuk orang lain maju dalam labangan penghidupan mereka mundur dan bila ada yang berusaha mencari harta benda mereka dikatakan telah jadi budaknya dunia atau orang dunia kita sering begitu kalau ada orang kaya dicurigai ada orang berusaha keras untuk mendapat penghasilan wah kamu kok mikir dunia saja kita sering mengkritik begitu hidup ini akhirat ngapain mikir yang dunia padahal dalam agama banyak hal yang kita perlu harta perlu dunia tapi kita sering mengidealkan justru jauh dari dunia ini yang dikritik oleh hamka mungkin antara lain kita tidak maju maju kita sulit menikapi paradok materi tadi secara tepat nah sikap yang tepat bagaimana kata hamka jalanilah kehidupan ini penuhi keinginan tapi dapatkan seperlunya saja karena jiwa kita itu hanya membutuhkan yang perlu saja agar tetap dalam keadaan sehat jadi berharta oke punya hal-hal dunia oke tapi kalau bahasa jawanya tapi jangan kedunyan kedunyan itu terikat oleh dunia dan hartanya hidup hanya mengandalkan hartanya penuhi saja sesuai batasnya jadi tidak harus berlebihan kuncinya disitu jangan meninggalkan materi tapi juga jangan diperbudak oleh materi kalau ingin bersedekah bersedekahlah kalau ingin menabung demi masa depan menabunglah tapi jangan boros juga jangan pelit hari ini ada istilah yang populer frugal living dulu kita pernah membahas minimalisme jadi kita itu sebenarnya untuk diri kita sendiri butuhnya tidak terlalu banyak baju itu mungkin dulu saya ceritakan sebenarnya tiga saja cukup baju tiga itu yang satu dipakai yang satu dilemari yang satu dicuci nanti yang dicuci dipakai yang dipakai dicuci yang sudah dicuci dilemari muter gitu terus bisa tapi kan beda kalau anak kos ya baju pak ada yang dipakai yang sudah dipakai dicendelkan ngambil dilemari nanti kalau sudah bosan yang dipakai yang dicendelkan dipakai lagi tidak ada fase nyucinya pokoknya dipakai kalau nanti baik dunia penting tapi dunia adalah kalau bahasa Arab itu dia adalah ladang media untuk kita bisa bahagia di akhirat jadi kebahagiaan kita di dunia adalah modal bagi kebahagiaan kita di akhirat semakin kuat dunia kita harusnya semakin menjanjikan kebahagiaan di akhirat baik saya lanjutkan nah ini termasuk yang beliau banyak mengambil dari Imam Huzali bahwa kayak tadi loh tentang materi dunia jangan berlebihan jangan kekurangan jiwa kita juga begitu harus tengah-tengah tidak lebih tidak kurang ini saya bikin tabel ini sebenarnya mengambilnya dari kitabnya awalnya yang punya ide ini Ibnu Miskaweh disinggung juga oleh Imam Ghazali dikutip oleh Hamka hidup bahagia itu cirinya empat yang tengah itu Ifah Saja'ah Hikmah dan Adil Ifah itu harga diri menahan diri terhormat Saja'ah berani Hikmah bijaksana dan adil kalau kita punya empat ini hidup kita bahagia jangan lebih jangan kurang Ifah yang menahan diri tadi kalau kurang namanya khumut atau dingin berarti orang yang tidak punya inisiatif tidak ada geraknya males-malesan itu khumut tidak terhormat atau berlebihan kalau berlebihan namanya syaroh syaroh itu rakus jadi orang jangan males-malesan tapi juga jangan rakus secukupnya saja berikhtiar semaksimal kita disitulah ada Ifah kehormatan diri kita yang kedua saja'ah saja'ah itu berani jangan berlebihan kalau berlebihan namanya ngawur nekat bahasa arabnya tahawur juga jangan kekurangan kalau kekurangan namanya juban pengecut jadi orang levelnya pemberani saja jangan nekat jadi nekat itu berarti tanpa perhitungan kalau pengecut tidak berani sama sekali kemudian hikmah hikmah ini hubungannya dengan ilmu ternyata ilmu juga harus pas namanya hikmah oke baik dilanjutkan lagi suaranya hilang lagi jadi ilmu itu harus bahas berlebihan jelek namanya safah lancang istilahnya jadi seperti hari ini itu kan ada banjir informasi macam-macam kalau kita tidak bisa mengfilter banyak ilmu yang tidak ada gunanya itu yang disebut safah boleh di cek di kepala kita mungkin ada banyak informasi informasi yang apa ya saya harus tahu itu mungkin ada informasi pak artis itu kemarin baru nikah sekarang mau cerai lagi pak ini macam-macam isi kepala itu itu namanya safah kekurangan informasi ya jelek itu namanya bodoh jadi tidak update kurang informasi jelek tapi berlebihan sampai semua yang tidak penting kita tahu itu ya jelek yang bagus apa bijaksana pastikan pengetahuan pengetahuan yang kita input ke kepala kita sesuatu yang penting yang baik yang manfaat itu namanya hikmah yang keempat adil adil itu pas segalanya pas itu adil begitu kekurangan berarti sudah zolim kita melakukan ketidakadilan berlebihan mazlum muhana muhana itu hina maka jangan kekurangan jangan berlebihan jangan zolim atau mazlum zolim itu jelek kalau zolim jelas jelek mazlum juga jelek apa ada orang yang sikap mentalnya mazlum banyak orang mazlum itu kan orang yang merelakan dirinya dijajah di zolimi itu jelek kita tetap harus ada di titik adil ini kan banyak kadang-kadang kita itu pakai sudut pandang misalnya ada teman kita mencaci magi kita ngomong jelek jelek tentang kita terus kita begini biar saja dia ngomong jelek jelek nanti dia dapat dosa nanti pahalanya dia dikasih saya terus dosaku dikasih ke dia kita perhitungan lebih untung aku biar saja dia dosa terus tambah banyak dia ngomong jelek tambah ini namanya kita diam saja membiarkan diri kita di zolimi membiarkan fenomena kezoliman kalau memang itu kesalahan kekeliruan yang perlu diluruskan luruskanlah ingatkan semampu kita kalau bisa kalau tidak bisa diingatkan saja biar saja biar saja bukan berarti dipukuli biar saja itu dengan kuasa kita misalnya kalau kamu ngomong jelek terus tentang aku besok kalau ujian tidak usah nyontek lagi itu berarti dia ada ketergantungan sama kita kalau berangkat kuliah tidak usah bareng lagi itu menggunakan kekuasaan kita kalau tidak dengan mulut kita kalau tidak paling tidak hati kita mengingkari menurut saya itu jelek dosa cuma saya mau mengingatkan tidak berani kalah besar saya biarlah nyari selamat saja paling tidak kita mengingkari kekutliman itu jadi tetap kita tidak boleh menolelir ketidakadilan apalagi kita sendiri yang tidak adil itulah sumber kebahagiaan oke untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin satu dua kekurangan apa mohon dimaklumi kalau ada kekhilafan kealpaan yang teman-teman ngerti benarnya seperti apa ya silahkan disampaikan kurang lebihnya mohon maaf wallahul muwafiq wallahul a'lam biso'ab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh